Intro Akhirnya, Diego Jota tampil dan cetak gol di hadapan puluhan ribu fans Liverpool. Penyerang Liverpool Diego Jota akhirnya tampil dan berhasil mencetak gol di hadapan puluhan ribu penggemar The Reds di Stadion Anfield. Selama semusim memperkuat Liverpool, Diego Jota belum pernah merasakan atmosfer Stadion Anfield yang dipenuhi para penggemar. Hal tersebut terjadi lantaran efek dari pandemi COVID-19 yang melarang para penonton untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion. Namun, Diego Jota kini akhirnya bisa merasakan kemeriahan atmosfer Stadion Anfield ketika Liverpool menjamu Atletic Bilbao dalam laga uji coba pada minggu 8 Agustus 2021. Bermain di hadapan 40 ribu penggemar yang hadir, Diego Jota sukses tampil apik dengan mencetak sebiji gol untuk Liverpool. Diego Jota mencetak golnya pada babak pertama ketika pertandingan baru berlangsung 13 menit. Menerima umpan terobosan dari Sadio Mane, Diego Jota melepaskan sepakan keras kaki kiri. Tebakan Jota meluncur mulus masuk ke gawang Atletic Bilbao tanpa bisa ditepis keeper Juleen Agrezabal. Kedati tak mampu mengantarkan Liverpool meraih kemenangan, Jota merasa sangat senang bisa tampil di hadapan ribuan fans Liverpool. Jota pun berharap gemuruh para penggemar bisa di dalam stadion Anfield akan terus berlanjut hingga kompetisi resmi dimulai. Akhirnya, rasanya sangat menyenangkan. Kata Jota dikutip bolasport.com dari situs resmi Liverpool. Ketika saya pertama kali masuk ke terowongan, saya sudah merasakan keramaya. Ini sangat berarti bagi kami. Mereka memiliki peran yang sangat penting untuk dimainkan di klub ini pada musim ini. Dan saya harap ini bisa terus berlanjut. Ujar Jota menambahkan. Terbuang di Liverpool Divacca Rigi berpeluang ke West Ham. West Ham United dan Liverpool dikabarkan telah melakukan diskusi mengenai kepindahan Divacca Rigi. Matan pemain lili itu gagal bersinar di bawah Jordan Klopp pada musim lalu. Ia hanya membuat 17 penampilan di semua kompetisi dan cuma mencetak satu gol. Liverpool kabarnya memasang harga 20 juta font untuk sang penyerang. Angka dianggap membuat calon pelamar tidak tertarik. Namun, Football Insider mengeklik. West Ham kini telah membuka pembicaraan awal untuk mengontrak pemain berusia 26 tahun itu setelah Liverpool menurunkan harga permintaan menjadi 15 juta font. Origi menandatangani kontrak lima tahun baru dengan The Reds setelah mencetak gol-gol penting dalam perjalanan menuju mahkota Liga Champion 2018-19. Tetapi sejak itu, ia kalah bersaing. Ia berjuang untuk menggantikan Roberto Firmino dan Diogo Jota di starting line-up pasukan Jordan Klopp. Pemain timnas Belgia ini telah membuat 157 penampilan untuk Liverpool di semua kompetisi sejak 2014. Ia mencetak 35 gol dan membuat 14 asis. Divacca Rigi dikabarkan telah kehilangan kepercayaan dari manager Jordan Klopp. Ia bisa dibilang sudah tersingkir dari sekuat utama Liverpool pada musim ini. Pemain asal Belgia itu sudah lama duduk cadangan pada musim-musim sebelumnya. Divacca Rigi tidak memiliki gol atau asis dalam sembilan penampilan bersama Liverpool di Liga Inggris musim lalu. Liverpool sempat dikabarkan bakal melepas Divacca Rigi pada Januari 2021. Liverpool sangat terbuka untuk menjual Rigi pada musim panas ini jika ada tawaran yang pantas untuknya. Hal itu sebenarnya cukup masuk akal karena Rigi pantas mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!